Halo semuanya, apa kabar? Di malam ini kita bersama-sama menyembah Tuhan Dan kita sama-sama untuk merenungkan firman Tuhan dan melakukannya Haleluya Ku menyembah dalam kudus hadiratmu Ku menyembah dalam kudus hadiratmu Hampiri tahta kasih karuniamu Bapak Kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesusku hanya kaulah segalanya Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi disini Ku menyembah dalam kudus hadiratmu Hampiri tahta kasih karuniamu Bapak Kekuatanku hanya dalam hadiratmu Yesusku hanya kaulah segalanya Ku yakin kau hadiratmu Ku yakin kau hadir disini Ku rasakan kuasa yang tak terbatas Ku yakin kau nyata disini Kemenangan terjadi 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 disini Haleluya Kemenangan terjadi disini Kalian terjadi disini Kemenang terjadi disini Kemenangan terjadi disini tetap kecepatan Kemenangan terjadi sappah Segitu Baik matah dagangan Seperti lets apa orang Namanya, kami menikmati hadiratmu, kami tinggal di hadiratmu, bersekutu denganmu, memandang wajahmu, menikmati kasihmu, diam dalam hadiratmu. Kami cinta kau Tuhan, lebih dari segalanya, syukur, 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 kami bersyukur, haleluya. Terima kasih Tuhan, kami menikmati hadiratmu, saat kami menyembahmu, saat kami memujimu, kami menikmati kebaikanmu. Sungguh kau baik, sangat baik, dulu sekarang sampai selama-lamanya, kasihmu tidak pernah berubah. Berfirman buat kami Tuhan, karena kami menyadari firmanmu adalah pelita buat kaki kami, dan terang buat jalan kami. Kami siap mendengar firmanmu, dan biarlah firmanmu berakar, bertumbuh, berbuah lebat dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus, sama-sama katakan, amin. Ya, kekasih Tuhan, malam ini saya akan sharing tentang roh kudus, tapi saya awali dari mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah. Saya akan kupas dari 1 Korintus 12 dalam beberapa hari mendatang, tapi malam ini saya akan sharing dari 1 Korintus 12, ayat 1-3 dahulu. Dikatakan demikian, 1 Korintus 12, ayat 1-3. Sekarang tentang karunia-karunia roh, aku mau saudara-saudara supaya kamu mengetahui kebenarannya. Kamu tahu bahwa pada waktu kamu masih belum mengenal Allah, kamu tanpa berpikir ditarik kepada berhala-berhala yang bisu. Karena itu aku mau meyakinkan kamu, bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh roh Allah, dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan, selain oleh roh kudus. Nah, kalau kita belajar tentang Korintus, kita belajar bahwa Korintus adalah sebuah kota metropolitan yang ada di Yunani. Korin, Korintus. Dan, kitab 1 dan 2 Korintus, surat ini ditulis oleh Rasul Paulus di tahun 55 atau 56, sekitar tahun 55-56. Dan, kita bisa menyadari di kota metropolitan yang bernama Korintus ini, masalahnya adalah ada percabulan dan perjinahan, awan nafsu, dan penyembahan berhala. Itu kondisi umum, kondisi khusus. Masalah di jemaat Korintus, ada yang belum dewasa. Maka butuh bimbingan, hidup duniawi, toleransi terakhir dosa, dan kehidupan pernikahan yang tidak jelas, kemudian hal ibadah. Jadi, jemaat yang ada di Korintus ini, yang dirintis oleh Rasul Paulus bersama teman-teman, rupanya mereka belum dewasa. Dan, ternyata masih ada yang hidup duniawi. Dan, yang kita pelajari hari ini, bagaimana cara mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah dengan benar. Mungkin hari ini kita sudah tahu Allah. Kita sudah beribadah kepada Allah. Tapi, bagaimana cara mengenal Allah dengan benar, ini yang mau kita pelajari pada malam hari ini. Nah, yang pertama, orang yang tidak mengenal Allah. Ada ciri orang yang tidak mengenal Allah, yaitu hidup semaunya sendiri. Semau kue sakkara pdw. Dan, orang yang tak mengenal Allah, hidup dalam penyembahan berhala. Penyembahan berhala, tidak hanya patung yang dibilang bisu, tapi penyembahan berhala, juga berarti mencintai sesuatu lebih daripada Tuhan. Bisa mencintai hobi, bisa mencintai pekerjaan, bisa mencintai keluarga. Mencintai keluarga baik, tapi mencintai keluarga lebih daripada Tuhan itu masalah. Bahkan, ada yang mencintai pelayanan. Wuh, kalau pelayanan buat Tuhan, wow, keren, luar biasa. Tapi, keluarganya ditinggal, dan banyak masalah keluarga. Kembali, Tuhan nomor satu, kemudian keluarga. Itu penting, baru yang lain-lain. Nah, orang yang tidak mengenal Allah, membenci Allah. Mulutnya, tutur katanya, selalu memperkatakan bahwa Allah itu tidak adil. Allah itu tidak peduli. Allah pilih kasih. Kekasih Tuhan, hati-hati, kalau kita mengeluarkan kalimat-kalimat seperti ini, kita sedang dilanda kekhawatiran, ketakutan, dan mulai kecemasan ada dalam hidup kita, lalu apa yang ada dalam hati kita meluap keluar, dan ternyata, tanda-tanda orang yang tidak mengenal Allah, bercerita tentang Allah secara buruk. Jadi, orang yang mengenal Allah dengan benar, beda. Tutur katanya, tidak menghujab, tidak mencacimaki Allah, tidak mengutuk Allah. Nah, oleh sebab itu, itu tadi adalah ciri orang yang tidak mengenal Allah. Bagaimana cara mengenal Allah? Nah, oleh roh kudus, kita dapat mengenal Allah. Aishan, bagaimana kamu mengenal Allah? Allah mengenal aku terlebih dahulu. Ya, sebetul itu. Iya. Karena kalau Allah tidak mengenal aku, aku tidak bisa mengenal Allah. Ya, betul. Allah yang menentu saya untuk mengenal dirinya. Ya. Allah mencintai saya, supaya saya bisa mencintai Allah. Amin. Praise God. Itu betul sekali. Ya. Dan, ini yang luar biasa. Kalau kita tahu, Allah menyayangi kita, mencintai kita, mengenal kita terlebih dahulu, maka baru kita bisa membalas cintanya. Roh kudus akan pimpin kita untuk menyembah, memuji, berdoa. Roh kudus. Berarti kalau kita tidak suka memuji, menyembah, berdoa, itu roh lain. Berarti tidak mengenal Allah. Orang yang mengenal Allah, tidak bersungut-sungut. Tidak menggerutu, tetapi bersyukur. Dan, kita semua diselamatkan oleh iman, bukan karena perbuatan. Ephesus fasal yang 2, ayat yang ke-8. Bagaimana? Kamu diselamatkan karena apa, Sen? Iman. Bukan karena perbuatan. Bukan karena perbuatan. Asli ya. Bukan karena kebaikanmu, bukan karena kamu gandeng. Ya. Konon kata pemirsa, kamu gandeng. Iya. Dulu cuman. Ya. Kalau kita, kalau Allah, kalau kita, bisa menyelamatkan diri karena perbuatan kita, lalu karya salib Kristus, sia-sia. Iya. Buat apa ada karya salib Kristus, kalau kita bisa menyelamatkan diri sendiri. Betul. Karena salib Kristus itu, karena Kristus itu mengendapi, iya. Hukum Taurat yang kita, kalau, hukum Taurat itu apa? Hukum Allah, kesempurnaan Allah. Iya. Kita harus memenuhi semua itu untuk masuk surga. Apakah ada yang bisa menuhi? Tidak ada. Iya. Hanya Yesus bisa. Karena itu, Kristus mengendapinya untuk membuktikan. Untuk mengendapi, menggantikan kita, dan menepus dosa kita, lewat karya salibnya. Haleluya. Ini yang saya mau sampaikan bahwa, oleh kasih karunia Allah, kita dipenarkan dengan cuma-cuma, karena penebusan Yesus Kristus. Roma 3, ayat 24. Jadi, pastikan, kalau Anda menghargai Allah, menghargai karya penebusan Allah, mulut kita tidak berkata sia-sia. Karena roh kudus tidak pernah mengajar kita, menghujat Allah, berkata yang buruk tentang Allah, terkutuklah Yesus, dan lain sebagainya. Tidak ada mulut kita ini bersungut-sungut lagi. Saya yakin, saya percaya, jika Anda bergaul dengan roh kudus, Anda akan hidup dipimpin oleh roh kudus. Kalau tidak dipimpin roh kudus, berarti dipimpin yang lain. Sudahkah Anda mengenal Allah? Mari kita berdoa. Malam ini, kami berdoa bersama para kekasih Tuhan. Kami menyadari, kami lemah, kami tidak berdaya, tetapi Tuhan sudah membenarkan kami, Tuhan sudah memulihkan kami, dan malam ini oleh roh kudus. Tuntun kami, pimpin kami, bimbing kami, supaya kami makin mengenal Allah dengan benar. Dan malam ini, kami rindu Tuhan. Pimpin kami, supaya mulut kami penuh dengan syukur, mulut kami dengan pujian, pengagungan kepada Tuhan, bukan persungutan, bukan hal-hal yang negatif lagi keluar dari mulut kami. Sungguh kami mau mengenal Allah dengan benar, dengan lebih baik. Terima kasih Tuhan. Bersama para kekasih Tuhan, yang berdoa malam ini, bersama kami, sekeluarga, kami berdoa, biarlah bangsa negeri Indonesia, yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, dapat berlanjut, dan kepemimpinannya benar-benar kokoh, dan kepemimpinannya bisa sampai dirasakan di daerah-daerah. Terima kasih Tuhan. Kami percaya, badai COVID-19 yang sedang berlangsung ada, Tuhan menguatkan kami, menghiburkan kami, menolong kami, untuk benar-benar menjaga diri kami, dan menjaga diri orang lain baik-baik. Dan kami berdoa, buat para pengusaha, dan para karyawan, orang-orang yang sudah bekerja, biarlah mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan benar, dengan maksimal, sehingga mereka melayani orang lain, seperti melayani Tuhan. Dan kami berdoa, buat orang-orang yang hari-hari ini, sedang dilepas dari perusahaannya, dilepas dari usahanya, dan mereka ada yang mengalami bangkrut. Kami berdoa, Tuhan memberikan hikmat, pertolongan buat mereka, supaya mereka bangun dan bangkit kembali, tidak putus asa, dan khususnya bagi orang-orang yang hari ini sedang mengalami PHK. Kami berdoa, dengan apa yang ada pada mereka, keterampilan, kekuatan mereka, Tuhan turut campur dalam hidup mereka. Kami berdoa, bagi yang sedang mengalami sakit di hari ini, dan beberapa hari ini, Tuhan menjamah, menyembuhkan, yang demam berdarah, yang terkena TBC, atau sakit-sakit yang lain. Kami berdoa, kesembuhan turun, pemulihan turun, dan para kekasih Tuhan, yang sedang berdoa bersama kami, jamahan Tuhan ada pada saudara, lawatan Tuhan ada pada saudara, sembuhlah, pulihlah kesehatanmu. Dan kami berdoa pula, hari-hari ini yang sedang membutuhkan pertolongan khusus kepada Tuhan, Tuhan langsung berjawaban dan pertolongan yang ajaib. Terima kasih Bapak, kami percaya, rumah kami, pelayanan kami, pekerjaan kami, sudah dipimpin oleh Tuhan. Bahkan, kami percaya, Tuhan sudah menyediakan yang terbaik buat kami. Kami bersyukur, kami percaya, semua yang sedang berdoa bersama dengan kami, berkat Tuhan mencukupkan mereka. Perlindungan Tuhan dinyatakan, pembelaan Tuhan sungguh nyata. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami bersyukur kepada-Mu malam ini ketika kami beristirahat. Tuhan tolong kami, Tuhan bela kami, dijauhkan dari pencuri, perampok, tindakan anarki, tindakan kejahatan, bahkan di dunia pekerjaan kami, pelayanan kami, esok hari, dan hari-hari selanjutnya. Tuhanlah perlindungan yang nyata, Tuhan pembela yang nyata. Terima kasih Bapak, malam ini kami bersyukur kepada-Mu. Roh Kudus, kami memberikan telinga kami, hati kami, hidup kami, untuk dengar-dengaran dengan Tuhan, untuk dipimpin oleh Tuhan. Kekasih Tuhan, angkat kedua belah tanganmu sekarang. Terimalah segala berkat, di dalam nama Bapak, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Yesus, yang percaya, menerima berkat, katakan bersama, Amin. Tuhan tolong saudara, berjalanlah bersama dengan Roh Kudus. Haleluya.